Di sini ada pertanyaan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tentukan banyaknya titik potong terhadap sumbu X pada grafik fungsi fx sama dengan min buka kurung X min 1 kuadrat ditambah X min 1 min 12. Ada 3 jenis potong titik terhadap sumbu X, di mana yang pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka ada 2 titik potong atau saya singkat TP di sumbu X-nya. Lalu yang kedua, jika diskriminannya itu sama dengan 0, berarti cuma ada 1 titik potong di sumbu X-nya. Lalu yang terakhir, jika diskriminannya itu lebih kecil daripada 0, maka tidak memotong sumbu X atau kita tulis tidak ada titik potongnya. Nah, bentuk umum daripada fx atau fungsi kuadrat adalah sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Nah, di sini kita harus membuka dulu kurung yang ada di sini dan di sini ya. Berarti kita harus menuliskan dulu fungsi fx-nya sama dengan negatif, buka kurung, x min 1 kita jabarkan menjadi x kuadrat min 2x plus 1. Tutup kurung. Ditambah yang ini kurungnya kita buka, x min 1, x min 12. Lalu kurung yang ini kita buka semua menjadi min x kuadrat, tambah 2x, min 1, tambah x, min 13 ya. Nah, menjadi hasil akhirnya adalah min x kuadrat, lalu kemudian ditambah dengan 3x, min 14. Maka kita sudah bisa menentukan nilai A-nya, di sini adalah negatif 1, kemudian yang B-nya itu adalah positif 3, lalu yang C-nya adalah negatif 14. Nah, sekarang kita menggunakan rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4ac. Nah, di mana B-nya itu kita masukkan tadi 3, pangkat 2, dikurang 4, dikali A-nya negatif 1, dikali C-nya negatif 14. 3 kuadrat menjadi 9, min ketemu min menjadi positif, namun ketemu min lagi menjadi negatif. 4 kali 1 kali 14, yaitu 56. Nilai diskriminannya menjadi negatif 47. Nah, ini kurang daripada 0. Maka fungsi ini tidak memotong atau tidak ada titik potong di sumbu X-nya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.